Kitab Raja-Raja yang kedua Pasal 9 Yehu menjadi Raja Israel Nabi Elisa memanggil salah seorang dari para nabi dan berkata kepadanya Bersiap-siaplah, bawa botol berisi minyak ini dan pergi ke Ramod Gilead Ketika engkau tiba di sana, carilah Yehu, anak Yosafat Masuklah dan ajak dia pergi dari saudara-saudaranya Bawa dia ke dalam kamar tengah Bawa botol berisi minyak itu Tuangkan isinya ke atas kepalanya Sambil katakan Inilah firman Tuhan Aku mengangkat engkau menjadi Raja yang baru atas Israel Sesudah itu, buka pintu Larilah, jangan tunggu lagi Nabi muda itu pergi ke Ramod Gilead Setelah ia tiba di sana Ia melihat para komandan tentara sedang duduk berkumpul Dia berkata Aku membawa suatu pesan untukmu, komandan Yehu bertanya Pesan itu untuk siapa? Nabi muda itu menjawab Untukmu, komandan Yehu berdiri dan masuk ke dalam rumah Nabi muda itu mencurahkan minyak ke atas kepala Yehu Sambil mengatakan Tuhan Allah Israel mengatakan Aku telah mengangkat engkau sebagai Raja yang baru atas umat Tuhan Orang Israel Engkau harus membinasakan keluarga Ahab, Rajamu Dengan cara itu juga Aku menghukum Izebel Karena kematian hambaku Para Nabi Bahkan semua hamba Tuhan yang telah dibunuh Keluarga Ahab semuanya akan mati Aku tidak membiarkan hidup anak laki-laki dalam keluarga Ahab Entah dia hamba Ataupun orang merdeka di Israel Aku akan membuat keluarga Ahab Sama seperti keluarga Yerubeam Anak Nebat Dan seperti keluarga Baesah Anak Ahiah Anjing akan memakan Izebel Di daerah Yisrael Dan tidak ada orang yang menguburnya Kemudian Nabi muda itu membuka pintu Lalu melarikan diri Hamba mengumumkan Yehu sebagai Raja Yehu pergi keluar Kepada pegawai-pegawai yang lain Mereka bertanya kepadanya Apa kabar Mengapa orang gila itu Datang berbicara kepadamu Yehu berkata kepada mereka Kamu kenal dia Dia selalu berbicara dengan gembira tentang sesuatu Para pegawai itu mengatakan Tidak Katakanlah yang sebenarnya kepada kami Apa yang dikatakannya Yehu mengatakan kepada para pegawai itu Apa yang dikatakan Nabi muda itu Ia berkata Inilah yang dikatakan Tuhan Aku mengangkat engkau Menjadi Raja yang baru atas Israel Setiap pegawai segera membuka pakaiannya Dan membentangkannya Di depan kaki Yehu Mereka menip terompet Dan mengumumkan Yehu adalah Raja Yehu pergi ke Israel Demikianlah Yehu anak Yusafat Yusafat anak Nimsi Berencana melawan Yuram Pada waktu itu Yuram bersama tentaranya Tengah menjaga Ramut Gilead Terhadap Hazael Raja Aram Raja Yuram melawan Hazael Raja Aram Tetapi orang Aram Melukai Raja Yuram Dan dia pergi ke Israel Untuk mengobati luka-lukanya Yehu berkata kepada para pegawai Jika kamu setuju Jika kamu setuju Bahwa akulah Raja yang baru Usahakanlah Supaya jangan seorang pun lolos Melarikan dirinya Dari kota Untuk memberitahukan hal itu Ke Yisrael Yuram sedang beristirahat di Yisrael Yehu naik ke kereta perangnya Dan pergi ke Yisrael Ahaziah Raja Yehuda Juga pergi melihat Yuram Penjaga berdiri di atas menara Yisrael Ia melihat pasukan besar Yehu datang Ia berkata Aku melihat sejumlah pasukan datang Yuram mengatakan Suruhlah seorang penunggang kuda Untuk menemui mereka Katakan kepadanya Untuk bertanya Apakah mereka datang dalam damai Utusan itu berangkat Naik kuda menjumpai Yehu Dan berkata Inilah perkataan Raja Yuram Apakah kamu datang dalam damai Yehu mengatakan Tidak ada hubungannya dengan damai Ikutlah aku Penjaga menara memberitahukan kepada Yuram Utusan itu Sudah sampai kepada rombongan itu Tetapi Dia belum juga kembali Yuram mengirim utusan yang kedua dengan kudanya Orang itu pergi kepada Yehu dan rombongannya Ia mengatakan Raja Yuram menyampaikan damai Jawab Yehu Tidak ada hubungannya dengan damai Ikutlah aku Penjaga itu berkata kepada Yuram Utusan kedua sudah pergi kepada rombongan itu Tetapi Ia juga belum kembali Ada seorang lelaki Yang menaiki keretanya Seperti orang gila Ia mengendarainya Seperti Yehu anak Nimsi Segera siapkan keretaku Perintah Yuram Para pelayan mempersiapkan kereta Yuram Yuram Raja Israel Dan Ahaziah Raja Yehuda Berangkat menaiki keretanya sendiri Untuk menyongsong Yehu Mereka bertemu dengan Yehu di tanah Milik Nabot Dari Israel Yuram melihat Yehu Lalu bertanya Apakah engkau datang dalam damai Yehu Yehu menjawab Tidak ada damai Selama Izebel ibumu Masih banyak melakukan perzinaan dan sihir Yuram berbalik Dan melarikan kudanya Sambil berkata Kepada Ahaziah Ahaziah Itu jebakan Yehu menarik busur panahnya Dan memanah Yuram Tepat di antara kedua bahunya Menembus jantungnya Dan terjatuhlah ia Dan mati Di dalam keretanya Yehu berkata Kepada pengemudi keretanya Bidkar Angkat dia Dan lemparkan mayatnya Ke tanah milik Nabot Orang Israel itu Ingatlah Sewaktu aku dan engkau Sedang naik kereta bersama Ahab Ayah Yuram Tuhan telah berkata Tentang hal itu Akan terjadi Tuhan berkata Kemarin aku telah melihat Darah Nabot dan anak-anaknya Jadi Aku akan menghukum Ahab Di ladang itu Tuhan telah mengatakan itu Angkatlah mayat Yuram Dan buang ke ladang itu Sesuai dengan perkataan Tuhan Ahaziah Raja Yehuda Melihat hal itu Lalu melarikan diri Ia berusaha melarikan diri Melalui taman rumah Tetapi Yehu mengejarnya Sambil mengatakan Tembak Ahaziah juga Ahaziah terluka Ketika dia di atas keretanya Pada jalan ke Gur Dekat Yibleam Ahaziah lari ke Megiddo Tetapi Dia mati di sana Para hambanya Mengangkat mayatnya Dengan kereta ke Yerusalem Mereka menguburnya Di dalam kuburannya Bersama nenek moyangnya Di kota Daud Ahaziah menjadi Raja Atas Yehuda Pada tahun ke-11 Pemerintahan Yoram Raja Israel Kematian Izebel mengerikan Yehu pergi ke Yisrael Dan Izebel mendengar berita itu Ia menghias wajahnya Merapikan rambutnya Ia berdiri Dan mengamati Keluar dari jendela Yehu memasuki kota Izebel mengatakan Bagaimana kabar Zimri Pembunuh tuanya itu Yehu melihat ke atas Ke arah jendela Dan berkata Siapa ada di pihakku Siapa Dua atau tiga orang Sida-sida Memandang kepada Yehu Yehu mengatakan Jatuhkan Izebel ke bawah Kemudian sidah-sida itu Menjatuhkan Izebel ke bawah Darahnya berpercikan Pada tembok dan kuda Kuda menginjak-injak Tubuh Izebel Yehu masuk ke dalam rumah Lalu makan dan minum Setelah itu Ia mengatakan Uruslah perempuan terkutuk itu Dan kuburkan dia Karena dia anak raja Orang itu pergi Mengubur mayat Izebel Tetapi Mereka tidak dapat Menemukan tubuhnya Yang ada Hanya pengkoraknya Kakinya Serta Kedua telapak tangannya Mereka kembali Menemui Yehu Dan melaporkannya Yehu mengatakan Tuhan telah berfirman Melalui hambanya Elia Orang Tisbe itu Anjing-anjing Akan memakan tubuh Izebel Di daerah Israel Mayat Izebel Seperti pupuk Di atas daerah Israel Orang tidak dapat Mengenal mayat Izebel Selamat menikmati